Setelah tadi ada ambibi ikan dan ikan ya, ambibi dan ikan, ambibi diwakili kata, kemudian kita akan berdiskusi tentang burung, sistem pernafasan pada burung. Oke, sistem pernafasan pada burung. Baik, kita saksikan bersama. Pertama, anak-anak semua burung bernapas menggunakan paru-paru dan kantong udara. Pada saat tidak terbang, burung bernapas menggunakan paru-paru. Namun demikian, saat tidak terbang, burung juga menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpang dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang ada di dalam kantong udara. Jadi, pada saat terbang, kantong udara akan mengalirkan udara ke paru-paru. Nah, seperti ini, ini adalah paru-paru burung. Kalau kita amati, di sini ada lubang yang kemudian dan kantong udara. Kantong udara berfungsi untuk menyimpan apa? Menyimpan tubuh udara. Saya ulang ya. Nanti sudah ada. Sekarang kita menuju ke serangga. Nah, serangga bernafas menggunakan trachea. Trachea memiliki struktur percabang yang menembus jaringan tubuh yang disebut tracheola. Trachea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakel. Sedangkan spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. Ini, kamu lihat, perhatikan. Saya ulang. Serangga bernafas menggunakan trachea. Trachea memiliki struktur percabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang disebut tracheola. Trachea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakel. Dan spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. Selanjutnya, kita masuk pada cacing tanah. Bagaimana cacing tanah bernafas? Cacing tanah tidak memiliki organ pernafasan. Cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulit yang banyak mengandung pembuluh darah. Permukaan kulit cacing tipis, basah, dan berlil untuk membutuhkan menyerap oksigen. Oksigen akan diserap permukaan kulit, kemudian diikat oleh darah yang dikatakan ke seluruh tubuh. Karbon, dioksida, dan kuat air juga dikeluarkan melalui permukaan kulit. Ya, jadi cacing tanah tidak memiliki organ pernafasan khusus. Namun demikian, cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulit. Yang mana permukaan kulit tersebut banyak mengandung pembuluh darah. Nah, permukaan kulit cacing ini sangat tipis sekali. Basah dan juga berlindir. Kulit kamu amati nanti kalau kalian menjumpai cacing di sekitar rumah kalian. Dia akan memberikan lendir di daerah kulitnya. Kemudian, fungsinya apa? Fungsinya apa? Permukaan kulit tersebut adalah untuk menyerap oksigen. Nah, oksigen tersebut yang telah diserap kemudian akan diikat oleh darah dan diedarkan melalui atau diedarkan ke seluruh tubuh cancing. Karbon, dioksida, dan kuat air juga dikorokkan melalui permukaan kulit. Kemudian, selanjutnya. Silahkan, ini kalau kita lihat alat pernafasannya, buka kulit ini seperti ini, basah. Baik. Lanjut, anak-anak, kita masuk pada reptil. Di sini, mister. Sudah terburuk buaya. Ya, terburuk buaya. Apa alat perang pesan reptil? Reptilian, itu binatang melata. Binatang melata menggunakan apa? Binatang melata menggunakan? Jawabannya ada di sesi berikutnya. Sikto, nanti kamu harus banyak belajar di sesi 2. Carin, kira-kira apa tadi. Berarti, dinyalakan mic-nya sekarang. Tadi, mister sudah sajikan. Lihat, sepertinya tegak semua dan lagiasi serius. Serius menikmati alat pernafasan reptil. Ternyata tidak disajikan sama mister. Artinya apa? Artinya kamu harus membahakan. Tidak ada yang bermainan. Valentino. Valentino. Tadi, nanti silakan setelah ini kamu cari apa tadi ya PR-nya mister tadi. Cuma satu kan? PR-nya adalah reptil ya. Itu sudah sajikan tadi. Nah, baik. Kita akan diskusikan satu persatu. Mister akan tanya sama Alan. Apa alat pernafasan pada burung? Pada burung, ada paru-paru dan juga kantong udara. Apa alat pernafasannya? Paru-paru dan kantong udara. Alat pernafasannya. Apakah kantong udara termasuk alat pernafasan? Tidak. Alat pernafasannya sama paru-paru. Paru-paru. Nah, sedangkan burung itu pada saat yang mirip itu juga menyimpan udara dimana? Di dalam kantong udara. Kantong udara. Itulah. Itulah bedanya, anak-anak. Bedanya orang dengan manusia. Eh, manusia dengan orang. Eh, sama mister. Orang itu yang manusia. Ya, apa sih? Bedanya burung dan manusia. Bayangkan kalau kamu sekarang bisa bayangkan. Bayangkan kalau manusia punya kantong udara. Ini kantong udara kita nanti. Kalau untuk kita tidak punya namanya kantong udara. Kalau punya kantong udara terus malam-malam terbang orang mau lari semua di gerahanku nanti. Dengan layangan malam-malam. Begitu ya. Jadi, oleh sebab itu manusia tidak punya kantong udara. Kita kenapa menggunakan paru-paru. Kulit kita juga tidak berlendir seperti cacing. Karena kita bukan berkacing. Kalau kita seperti cacing, kita nanti melata jalannya gini, gini, gini nanti. Ya, itu. Itulah. Jadi, kan sudah kita kermati bersama tadi. Harapannya kamu sudah bisa, mister, sudah bisa memberikan yang terbaik bagi kalian. Namun demikian pertanyaannya, mister. Apakah perlu diulang atau tidak penjelasannya, mister? Tidak. Sudah jelas. Sudah jelas. Baik. Sudah jelas. Nah, kalau mister akan mencoba.